Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama dengan adik-adik semuanya belajar di room ini. Berikutnya untuk perkenalan Bunda Hasuti, nanti biar Bunda Hasuti sendiri saja ya Bunda ya. Memperkenalkan dirinya ya Bunda. Ya baik. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ada di sesi untuk kelas 5, namun untuk adik-adik yang ada di kelas jenjang lebih rendah, barangkali masih bisa mengikuti pembelajaran karena sifatnya juga masih bersifat umum. Semuanya masih bisa menyimak pembelajarannya dan insya Allah bermanfaat ya adik-adik semuanya. Dan untuk yang jenjangnya lebih tinggi juga tidak ada salahnya kalau ingin mengikuti karena apapun ilmu yang disampaikan, insya Allah bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk sesi kali ini akan berlangsung selama 1 jam setengah ya atau 90 menit. Cuma tadi sudah terpakai untuk kegiatan persiapan selama kurang lebih 15 menit. Tidak lama lagi nanti Bunda Hasuti akan langsung memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bunda sudah siap Bunda? Ya baik, untuk adik-adik semuanya barangkali bisa menyimak nanti penyampaian paparan materi dari Bunda Hasuti ya. Jika adik-adik ada yang ingin nanti interaksi, bertanya atau menyampaikan sesuatu, boleh angkat tangan saja di room-nya. Nanti Bapak akan membukakan mic-nya untuk bisa adik-adik menyampaikan sesuatu di room ini. Baik, untuk mempersikat waktu, saya akan langsung serahkan saja ke Bunda Hasuti untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan dan waktunya saya persilahkan. Silahkan Bunda, saya mengawal dari sini. Baik, berhenti-berhenti dengan selalu moderator kita di hari ini. Baik, adik-adik sekalian. Kita siapanya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asuti, bahwa belajar dari Ketua DKI Jakarta dan saya bertugas di SMP Negeri 105 Jakarta. Ini, adik-adik saya juga akan belajar bersama mengenai manusia dan lingkungan. Seperti yang Pak Arief katakan tadi, ini bisa untuk semua jenjang sebetulnya ya. Kalau yang di kelas 5 SD, ini memang materinya. Tapi, untuk yang di kelas 4 SD, di kelas 6 SD, ayo bergabung juga enggak apa-apa. Tapi sebelumnya kita tepuk rumbelnya gini ya. Adik-adik ikut di sini ya. Jadi, kalau kita tepuk rumbel, saya akan... Ini contoh dulu. Tepuk rumbel, rumah-rumah, belajar-belajar, rumah-belajar, gitu ya. Oke, kita coba ya. Mari kita coba ya. Siap, 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 bunda. Siap, siap. Tepuk rumbel, rumah-rumah, belajar-belajar, rumah-belajar. Wah, siap. Luar biasa, bunda. Baik ya, sekarang saya coba share presentasinya ya. Siap, 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 bunda. Terus, Pak Arief, mungkin beberapa nanti beberapa jeda, jadi supaya saya harus selamat saja. Jadi, mungkin nanti bisa interaksi di setiap jeda. Saya informasikan ke Pak Arief ya. Siap, siap, bunda. Baik. Sebentar ya, saya share dulu serinya. Sudah muncul? Materinya sudah muncul. Sudah ya, Pak? Sudah, bunda. Sudah muncul, sudah muncul. Apa ya? Silahkan, silahkan, bunda. Adik-adik saya, kita hari ini belajar mengenai manusia dan lingkungan untuk kelas 5 SD, tema 8, lingkungan sahabat kita. Nah, sub-temanya, sub-tema 1 dan pembelajaran 5. Oke, sebentar. Tema kita, manusia dan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, satu, melalui kegiatan menyakit, siap, dan mengidentifikasi berbagai tanggungan. Tua, melalui kegiatan menyakit, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menjelaskan, tangga nada mayor. Tiga, melalui kegiatan menyakit, siswa dapat menjelaskan, taruh siklus berjalan terhadap makhluk hidup. Empat, melalui kegiatan menyakit, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menjelaskan, tanggungan kristiwa, terhadap makhluk hidup dengan benar. Nah, ini ada lagu. Tidak ada dasarnya, dos, dan C. Kemudian, di part ini, ada artinya, T3 per 4. Di sini, ada artinya, birama 3 per 4. Di mana, satu birama terdiri dari 3 ketukan. Kemudian, ada tulisan agak cepat. Nah, ini adalah tanda tempo. Jadi, temponya agak cepat. Kita contohkan nyanyi bersama-sama ya. Kemudian, ada syair dan lagu. Ini adalah ciptaan Bapak Atte Mahmud. Kita lihat di sini ada 4 baris. 4 baris. Dan setiap barisnya, ada beberapa birama. Ada beberapa biramanya ini ya? Kita hitung ya. Nah, ruas ini adalah 1 birama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti, dalam satu baris, Pada lagu ini, pada partitur lagu ini, ada 8 birama. Kita nyanyi bersama dulu ya. Nanti baru kita akan bahas selanjutnya. 3, menangkap didimpin. 6, 7, Hon, 7, 7, 9, Terima kasih telah menonton 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 Tiga Tiga Sama dengan Tiga Tidak lambat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiga 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 Terima kasih telah menonton Tiga 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 menonton Terima kasih telah menonton Tiga Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton dengan nada dasar yang berbeda rasakan mana yang lebih nyaman bagi kalian untuk menyanyikan tadi sempat gak kalau saya merasa tangga nada dengan nada dasar C itu ketinggian makanya ada yang nada-nada yang gak kuat karena ada yang nada nah itu gak kuat jadi diturunkan nadanya coba ya kalau ini kan yang nada aslinya nah ini lebih nyaman buat saya itu berarti nada dasarnya berbeda dibanding dengan nada dasar yang pertama oke saya mencoba menyanyikan lagu ini ini nada dasar yang berbeda ya kalau tadi nada dasarnya C kalau sekarang saya coba turunkan oh iya sebentar saya lupa menyampaikan jadi kalau kita lihat partitur ini tadi kan kalian bisa jawab ya apa judul lagunya langsung pada jawab kampung kuku ya terus apa nada dasarnya ada yang jawab ada yang jawab nada dasarnya 3 per 4 oke tapi bukan nada dasarnya apa tadi A sama dengan C C ini bisa juga berbeda dos dengan A bisa juga berganti ya nah biramanya ini 3 per 4 apa artinya dalam satu birama birama terdiri dari 3 ketukan nah seperti ini dalam satu birama ditandai dengan garis-garis garis birama jadi ini 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 nah dalam satu birama itu terdiri dari 3 ketukan 3 ketukan nah kemudian ini ada tanda 0 tanda 0 tanda 0 atau angka 0 itu ada tanda 6 ya tanda 6 itu artinya harus berhenti berhenti untuk istirahat atau mengambil nah ini biasanya kita bilang ya tanda istirahat satu ketuk kemudian ini ada tanda perpanjangan nada ya kemudian ada tanda 0 lagi angka 0 berarti kita berhenti selama berapa ketuk ya kalau yang disini kan satu ketuk angka 0 nya 1 ini 0 nya ada 2 berarti nantinya ketuk ya betul ini saya tunjukkan ya nadanya karena saya merasa tadi ketinggian jadi kalau kita merasa nada dasar yang kita nyanyikan kurang pas untuk suara kita entah itu ketinggian atau perendahan kita sesuaikan baik ya kita coba dengarkan dulu selamat menikmati selamat menikmati menyanyikan lagu ini saya lebih nyaman guru lebih nyaman dengan nada dasar ini baik ya kalian bisa coba juga di ruang lagu kampungku di nada dasar apa ya apakah C atau D atau E atau F atau G dan seterusnya ya oke nah tadi kan sempat ada pertanyaan tangga nada diatonis nah apa itu tangga diatonis nah tangga nada merupakan susunan berjenjang itu ada do re mi apa lagi ya ikut ya di rumah sambil ikut ya itu kan ya kan ada ya kemudian dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis ya diatonis ada delapan nada dan tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada nah jarak nada itu yang ini sayang jarak nada antara do ke re itu satu antara re ke mi intervalnya satu dari mi ke fa jadi dasarnya maaf intervalnya itu setengah fa ke sol satu sol ke la satu la ke si mi do dan si do setengah jadi yang ingat mi fa dan si ke do saja setengah selebihnya satu oke jadi jarak nada untuk tanda nada diatonis mayor yaitu satu satu setengah satu 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 setengah dan nada yang memiliki jarak nada atau interval setengah yaitu dari mi ke fa si fa dan si ke do nada yang memiliki interval atau jarak nada setengah yaitu mi ke fa dan si do oke ya kita lanjutkan masih dengan materi kampungku nah jika digambar ini adalah tangga diatonis semuanya ya do 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 re mi fa se do se do bareng yuk iya do 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 lu sama ulang ya itu kalau tangannya sekarang ciri ciptaan biasanya bersifat triang gembira biasanya diawali dan diakhiri nadari bisa juga diawali dengan nadari kita coba lagi sekarang sambil menjawab ya bisa menjawab boleh lambaikan tangan ke Pak Arief Pak Arief yang akan buka siapa yang boleh menjawab tadi kita sudah baca sama-sama nih tangga nada diatonis mayor nah yang pertama apa pengertian tangga nada mayor ini ada alfa apa ya siapa yang mau jawab pengertian tangga nada mayor jawabin cek boleh cek juga boleh ya terus apa ciri ciptaan bertangga nada mayor kan lupa kan ada yang menjawab di kolom cerbun ada yang menjawab oh lewat cerbun bersemangat wah ya ya sip sip nah kita ulang lagi ya ciri-ciri tangga nada diatonis mayor wah langsung nih ada nih keren keren jawabannya keren keren ya cepet banget sih hebat-hebat banget deh oke saya ulang ya sebentar ya ciri-ciri tangga diatonis mayor yang gembira bersemangat dan diawali dengan biasanya nada do sol mi siu ini ya kalian keren-keren nih pada jawab keren oke ya kita lanjut nah lagu kumpu tadi menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu dapatkah saya dan kalian membayangkan sutana kampung tersebut kita bayangin dulu sebentar ya lagu kampung ini menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu dapatkah saya dan juga kalian membayangkan suasana kampung tersebut oke bisa ya bisa banget ya membayangkan siapa yang rumahnya kalau kira-kira seperti ini suasananya ada di tepi sungai terus melintas perahu ada enggak rumah saya kebetulan enggak di tepi sungai ada yang jawab suasananya sejuk dan indah jadi saya sedang membayangkan kalau rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu dan ada di tepi sejuk kita lanjut ya kita lanjut pasti dengan tematik manusia dan lingkungan hubungan dengan air sungai kita bayangkan pada siang hari yang terik matahari akan menguapkan air dari apa akibatnya bagi persediaan nah ini ada di mana akan kering wah langsung jawabnya kok lebih banyak jawab kita lanjut tapi diskusinya disini ya kita belum boleh ketemu kita buka jadi kita bukanya melalui pembelajaran online yang disediakan oleh kementing buat kita diskusikan siap-siap ya boleh tulis dulu sampai dipikir-pikir dari mana ya asal persediaan air sungai dari uap air mengembun menjadi air hujan ini ini sung dijawabnya oke sebentar sebentar tahan dulu tahan dulu tahan dulu kemudian pertanyaan kedua siapa saja yang memanfaatkan air sungai langsung pada makhluk hidup semua makhluk hidup semua makhluk hidup siap-siap 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 siap makhluk hidup semua oke ya lanjut apa saja manfaat air sungai menunjuk baju bangkit listrik tenaga air PLTA aduh keren-keren ya ini pinter-pinter Denny ya jadi tambah pintar Denny oke pinter lah pinter lah apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari maaf ya bu guru kenapa ini jawabannya agak lama apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari ya bisa oke yang ini pertanyaan yang menjawabnya ya faktor A dan air sungai kenapa agak lama jawabannya baiklah baiklah oke ya lanjut dulu apa saja jawabannya iya 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 keren-keren banget ini jawabannya tapi lebih banyak semua yang ini dibandingkan yang buku ya yang pertama tadi yang pertama tadi asal persediaan air sungai berasal dari air hujan dan air yang dari hulu sungai pertanyaan siapa saja yang memanakan air sungai jawabannya air sungai dimanakan oleh manusia hewan dan tukuhan di sekitar sungai serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai tadi ada semua manusia wah ya kerenat lanjut apa saja manfaat air sungai manusia memanfaatkan air sungai dari tanaman pertanyaan sebagai sumber air keperluan dan sebagai sarana angkutan hewan darat sungai sebagai sumber air minum tungguan darat memanfaatkan air sebagai fotosintesi dan hewan dan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup ini keren-keren ya di cat banyak yang jawab kalian tersemua oke selanjutnya yang pertanyaan yang agak jarang dijawab bukan agak jarang dijawab lama menjawab apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena mulai saat terkenal matahari nah ini jawabannya dalam kondisi normal air sungai tidak berkurang karena menguap siklus air akan mengembalikan air yang menguap namun dalam kondisi yang ekstrim sungai dapat mengalami keteringan suaranya ya suaranya terputus-putus ya nah oke nanti ya saya lanjutkan dulu ya ya nah saya ulang ya apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari jawabannya dalam kondisi normal air sungai berkurang karena menguap siklus air berolah kembali ke air yang menguap namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim sungai dapat mengalami kekeringan nah ini tadi pertanyaan yang terakhir nih faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai ini juga tadi dijawabnya agak-agak sedikit lama tapi tetap keren karena kalian banyak yang menjawab ya curah hujan jawabannya faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai itu curah hujan cuaca dan kondisi hulu sungai kita baca sama-sama materinya tentang air saya bacakan ya dinengarkan baik-baik boleh ya judulnya yaitu bunga paling berharga makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan di desa itu tidak banyak ketumbuhan jangankan bunga-bungaan semaksimapun jarang ditemui suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran Bumalang memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah sekali buku tulis itu untuk kalian boleh menulis apa saja di dalamnya kata Gumala saya mau menuliskan ceritaan harian di buku ini kata Nola saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui kata Wandi yang hobi menggambar apa kata makale saya mau membuat hair barium sama makale Gumala memandang makale penuh keheranan mendengar ucap heran mau membuat hair barium tanya bumala kepada makale seorang pelancong herbarium yang kepada saya sangat indah jawab tapi herbarium kamu akan membutuhkan banyak daun tahukah kamu tanya bumala makale menganggukan kepalanya sambil berkata oh bunga dimana kamu akan mencarinya tanya teman-teman makale makale memandang keluar jendela tidak tampak tanaman sama sekali saya akan mendapatkan tanaman hari berganti hari waktu berlalu dengan cepat buku tulis merah milik siswa bumala telah berisi berbagai cerita gambar dan foto hanya buku tulis makale masih masih ada satu hari sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal makale tak lama kemudian awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh sepetak itu pun terbentuk bunga-bunga merah bermunculan di kebun itu makale senang dipetiknya sekuntum bunga merah hanya satu kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya hari berikutnya bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari di dalam kelas makale berseru dengan gembira saya sudah mendapatkan herbium saya bumala bumala membuka buku tulis merah makale herbium itu hanya satu halaman hanya ada bunga di dalam namun bunga itu paling berhasil di dunia karena hanya mekan sehari dalam tahun baik nanda tadi sudah dibaca ceritanya masih bertemakan tentang sekarang siap-siap menulis pakai buku dan pena kalian atau kalian siap siap-siap saat kalian tadi telah dibacakan bunga paling berharga tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi cerita apa ya oke sekali lagi tadi dibacakan cerita bunga paling berharga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita peristiwa ya tadi sudah ada yang jawab hujan terus apa lagi ya jawabannya ya ada peristiwa ada yang jawab panas terus panas dan hujan oke peristiwanya itu ya terus ada juga yang jawab hujan turun ada yang jawab keteringan wah ada yang jawab seru-seru ini jawabannya ya aduh kalian pintar-pintar banget ya semuanya aduh ini anak Indonesia emang keren semua keren oke terus selanjutnya siap-siap siap-siap lagi ada yang jawab bunga-bunga tidak ada yang mekar dua tuliskanlah urutan-urutan peristiwa pada cerita jadi di beberapa peristiwa kan urutannya apa aja ya apa ya urutan peristiwa dari bunga tadi bunga yang paling berharga apa ya oke ya lanjut tuliskah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri tuliskan dengan ejaan yang benar oke biasanya diskusi ini itu kan tulisannya dikumpulkan ke bapak atau ibu guru ya sekarang kumpulkannya via chat ya via chat ya oke baik ya sekarang kita coba sama-sama merenungkan dari pembelajaran hari ini tidak hanya kalian saya juga telah mendapat pengetahuan baru melatih keterampilan dan mengembangkan sikap-sikap baik ada pengetahuan dan keterampilan yang dapat kita perbaiki untuk lingkungan sekitar kalian adakah kemudian sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan di sekitarmu menjadi lebih baik ini harus kita renungkan sama-sama dari apa yang telah kita pelajari hari ini apa-apa saja yang membuat lingkungan kita untuk menjadi lebih baik nah sekarang kalian kan didampingi orang tua saat ini diskusikan juga dengan orang tua kalian tindakan apa saja yang dapat kita lakukan saya kalian orang tua kalian atau ada kakak atau ada adik untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita oke itu dulu pembelajaran kita hari ini terima kasih sudah menyimak saya akan kembalikan kepada host kepada Bapak Arief dan kita akan buka beberapa pertanyaan terima kasih Pak Arief silahkan Pak ya siap ya baik terima kasih adik-adik tadi ada beberapa pertanyaan diskusi barangkali menjawabnya via chat nah kali ini kakak akan coba buka nih kalau suaranya supaya bisa bersuara juga mungkin nanti bisa cerita bareng-bareng dengan kita Bunda mungkin bisa diberang Bunda tadi diskusinya ada beberapa pertanyaan tadi ya nanti saya bisa tentukan siapa yang berbicara ini angkat tangan banyak banget Bapak pilih ya kita coba ulang dari yang dulu ya nanti baru ke yang pertama ya oke ya baik sudah siap ini terlihat ya Pak Pak Arief pun terlihat 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 baik tadi pertanyaannya tulislah ini sekarang berarti bukan tulis ya tetapi kalian menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita oke silahkan baik ini angkat tangan banyak sekali namun Kakak harus pilih ya beberapa untuk yang bisa menjawab disini ada Ahmad Azarra mungkin Bapak akan persilahkan dulu kepada Alberina nah ini angkat tangan baik Bapak buka dulu coba mic-nya silahkan Alberina mau menjawab maaf halo halo ini dengan Alberina iya iya boleh kenalin diri dulu dari mana daerahnya SD-nya dari mana biar Kakak kenal juga nih perkenalkan nama saya Alberina dari SDN di Akadu Tarakan Tarakan itu berarti Kalimantan iya wah luar biasa sekali dari Kalimantan ini Bunda baik beri kesempatan untuk bisa menjawab diskusi ya ini sifatnya dengan Bunda Hasluti tadi pertanyaannya adalah tulislah peristiwa yang terjadi pada cerita yang tadi sudah dibawakan oleh Bunda Hasluti Alberina silahkan bisa menceritakan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Hasluti peristiwa yang terjadi peristiwa merenam bunga masih iya kemudian lanjutkan peristiwa apa saja karena ada beberapa peristiwa tadi yang disampaikan tadi Alberina jawab apa menanam apa terputus nih Bunda oh iya tadi saya sempat denger tapi depannya nggak tahu iya ya oke coba saya kasih kesempatan untuk yang lain dulu ya Bunda baik siap disini ada Kansa baik Bapak persilahkan untuk Kansa untuk menjawab Kansa halo Kansa halo halo Kansa boleh kenalin diri dulu dari mana nama saya Kansa saya merasa saya SDS aku banjar banjar di Kalimantan juga ya iya iya boleh boleh diskusi tadi peristiwa apa saja yang terjadi pada cerita yang sudah disampaikan oleh Bunda Hasluti hujan lalu tumbuh seperti bunga bertama-tama tanaman lain teman-taman lain juga bisa menjelas mendengarkannya apa saja dari hujan tumbuhan 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 pohon pohon cukup atau ada lagi sudah banyak jawabannya cukup ya Kansa baik terima kasih luar biasa jawabannya Bunda Hasluti mau dibahas dulu atau mau dilanjutkan dulu Bunda satu lagi satu lagi baik aku akan pilih perwakilan yang cowoknya ini gantian benar-benar cowok kalau lihat ini namanya sih cowok kayaknya tidak ada di sini Dafa oke coba Dafa Bapak kasih kesempatan untuk bicara Dafa halo Dafa halo nampaknya tidak ada suara nih Dafa halo Dafa oke oke seperti ini tidak ada coba coba makan kasih kesempatan untuk yang lain tidak ada Marwan coba Marwan 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 ini ini main main coy asyik ngomong gitu ya bunda ini sudah ditanya cuma belum ada respon mungkin bisa dibahas dulu Oke, baik ya. Baik ya, Nanda-Nanda. Kita coba lihat lagi. Peristiwa itu berarti sebuah kejadian. Ada apa saja di kejadian tersebut? Kita lihat di halaman pertamanya. Mari Puntun kelihatan ini ya. Kelihat ya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Nah, oke. Puntunnya, kalau hujan jarang. Nanti di sini sudah tertulis ada kekeringan atau kemarau. Kelihatan. Yang pertama. Yang pertama. Yang betul ya itu ya. Setelah itu. Apa lagi? Nah, itu urutan kejadian ya. Peristiwanya, Ibu Guru memberi penugasan. Oke. Jadi, peristiwanya apa lagi ya? Kalau ini, peristiwa utama, ini dia kebingungan tidak ya? Berarti bacaan ini. Oke, peristiwanya. Tetap bersemangat ya. Untuk membuat meredari. Ada apa lagi? Kita lihat di halaman ketiga. Di paragraf tiga ada jawabannya. Nah, itu. Alhamdulillah. Ada awan hitam yang mencurahkan hujan. Nah, peristiwanya itu lagi. Kemudian, ada apa lagi setelah itu? Setelah hujan, ternyata ada terkutung bunga merah yang diperkenalkan. Yang hanya harus sehari dalam bagaimana? Siapa betul jawabannya? Baik, itu untuk pertanyaan. Kita coba lanjut. Pertanyaan. Selanjutnya, Anda yang bertanya, silakan Pak Arief. Oh, boleh Bunda. Di sini angkat tangan banyak sebenarnya. Cuma tadi dicoba buka mic-nya, tidak ada suara. Boleh nih, coba lagi ya, Bunda ya? Ya, baik-baik. Baik, adik-adik. Di sini ada sesi tanya-jawab untuk adik-adik yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi Bunda Hasiti sudah sampaikan. Jadi, persilahkan. Baik, untuk angkat tangan. Baik, adik-adik bisa angkat tangan. Nanti kakak akan bukakan mic-nya untuk adik-adik bisa bertanya. Di sini ada banyak banget, Bunda, ini. Satu-satu ya, Bunda ya? Coba saya buka. Ini ada Nova. Coba. Nova. Nova. Halo, Nova. Nova, halo. Halo, Nova. Bunda, ini angkat tangan banyak nih. Tapi ketika di buka mic-nya, diam, tidak bersuara. Ini sepertinya malu, Bunda. Oh, gitu. Itu tadi Marwan menjawab itu saya, Pak. Siapa, siapa, Ibu, Bunda? Ada Marwan tadi tuh. Marwan, boleh. Coba buka mic-nya ya, Marwan ya. Silahkan. Marwan, halo. Iya, Pak. Baik, Marwan. Luar biasa. Boleh kenalin diri dulu, Marwan? Nama saya, Marwan Hotel. Mungkin bisa dengan pelan saja bicaranya biar jelas terdengarnya bisa diulang. Dari mana, Marwan? Nama saya, Marwan Hotel Syotang. Iya, baik. Dari mana, Marwan? Dari sekolah SDN Cipayung. Wah, Cipayung. Nah, Bunda, ini dekat nih sepertinya, Bunda. Ada yang mau disampaikan, Marwan? Terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Atau ingin bertanya. Silahkan. Silahkan, silahkan. Herbalium itu apa ya, Pak? Oh, baik. Tadi ini jadi ada istilah ya. Herbalium ya tadi, Bunda, ya. Menyebutkan ya. Nah, ini. Herbalium ini apa? Itu sejenis apa gitu ya, Marwan ya? Ada lagi Marwan yang mau disampaikan? Sudah, itu saja dulu ya. Baik, baik. Baik. Mungkin Bunda Syotang bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan Marwan. Oke, halo, Marwan. Sebenar. Marwan, disampaikan oleh Bunda. Boleh buka micnya? Sudah, Bunda. Sudah, dibuka. Bisa lihat wajahnya Marwan nggak ya? Boleh share video nggak? Ya, udah, sampaikan aja ya. Marwan, DSD Cipayung berapa ini, sayang? Sampaikan? Sampaikan. Oh, ada Cipayung 64. Marwan, pas sama SD juga. Oh, ya. Keren banget ya. Terima kasih pertanyaannya, sayang. Di sana memang pada cerita tadi, bunga yang paling berharga itu dituliskan ada herbarium. Jadi, herbarium itu tumbuhan yang diawekkan. Jadi, dia banyak daunnya, tapi bunganya tertulisnya pada cerita tersebut hanya satu. Nah, herbarium ini sejenis tumbuhan. Memang tumbuhan? Ya. Terima kasih, Bu. Sayang, ini Marwan dari tadi aktif loh untuk chat ya, sayang ya. Di kolom chat. Terima kasih ya, nak. Ya, oke. Baik. Ini sayang ya. Ini mohon maaf, saya itu ketikannya screen nggak bisa nge-chat juga ya? Bisa, Bunda. Di kolom chat ini ada beberapa yang. Oh, kalau screen ya? Iya. Kalau screen nggak bisa, jadi saya harus matikan screen dulu ya? Mungkin bisa di yang menu fitur atasnya, Bunda. Ada kolom yang untuk apa? Dua sisi itu. Oh, baik-baik. Saya coba dengarin. Kita buka sesi pertanyaan lagi ya, Bunda ya? Baik-baik, siang. Silahkan, silahkan. Baik. Di sini ada Fadila. Coba, Bapak buka mic-nya ya, Fadila. Angkat tangan soalnya nih. Halo, Fadila. Halo, Fadila. Baik, tidak merespon. Bapak ke yang lain dulu ya. Sini ada Rahman. Coba Rahman ya. Halo, Rahman. Halo. Boleh tulis di komentar yang ingin bertanya siapa? Nanti Bapak persilahkan. Soalnya nih yang tombol angkat tangan. Sudah diberikan, sudah dibukakan mic-nya, tapi masih belum bertanya ini. Ada yang ingin bertanya, adik-adik. Oke, ini ada beberapa soalnya. Oke, ada Ikram ya. Baik, coba Ikram. Ikram. Baik, coba buka ya. Ikram ya mic-nya. Halo, Ikram. Nampaknya malu ini, Bunda. Oh, iya, iya. Baik, coba buka yang lain dulu ya. Baik, Ikram. Belum ada respon ya. Kalau nggak, kita ajakkan ke screen dulu kali ya. Boleh, boleh, Bunda. Bunda, ada yang bertanya di kolom screen ini, Bunda? Saya matikan screen dulu, kalau gitu ya. Saya bacakan aja pertanyaannya bisa, Bunda. Gimana, gimana, Pak Arief, Mas? Saya baca saja pertanyaannya, boleh. Baik, terima kasih. Di sini ada yang bertanya, ada Anggret Utomo. Di sini ada pertanyaan, kenapa pas hujan tumbuhan bisa langsung tumbuh? Tumbuhan harus nunggu beberapa hari dan benihnya kok sudah ada di dalam tanah. Nah, ini... Saya ulang ya, Bunda? Iya, iya. Kenapa pas hujan tumbuhan bisa langsung tumbuh? Iya. Nunggu beberapa hari dan benihnya kok sudah ada di dalam tanah. Mungkin ini tumbuhan yang tumbuh sendiri gitu kali kayaknya Bunda ya. Bukan tumbuhan yang ditanam gitu. Dari siapa ini? Dari Anggret Utomo. Anggret Utomo. Jadi, tidak disebutkan ini? Tidak disebutkan ini, Una. Anggret, pertanyaannya, saya coba definisikan sedikit ya. Kenapa pas hujan, kalau kenapa tumbuhan bisa tumbuh? Terus, kenapa benihnya tumbuh dan benihnya sudah ada dalam tanah. Ini untuk tumbuhan yang memang seperti tanaman liar gitu, itu kan ada memang di lingkungan. Tapi ada juga memang yang tidak sekonyong-konyong benihnya itu sudah tiba-tiba tumbuh gitu. Karena pasti ada benihnya dahulu, tumbuhan tersebut. Kemudian, kalau memang yang sengaja kita tanam, memang seperti yang ada di lingkungan rumah misalnya ya, itu dalam tanaman kot atau di halaman rumah, itu memang benihnya kita berikan dulu baru. Nanti setelah adanya hujan atau disiram air, kemudian kita berikan pupuk, itu akan tumbuh. Demikian, Anggret. Terima kasih pertanyaannya. Baik, ini ada yang ingin bertanya melalui pertanyaan langsung nih. Oh, baik, baik. Janetta ya, coba kakak buka dulu nih. Mic-nya Janetta ya. Sebentar, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Bunda, ada yang request nih katanya, ada yang tertinggal diskusinya. Tadi yang di awal sedikit, mungkin bisa disimpulkan Bunda, yang tadi poin terakhir diskusi Bunda. Dislike yang diskusi pertanyaan ketiga ya, kalau tidak salah ya. Oke, baik, baik. Yang bacaan ya. Betul, betul. Saya coba ulang dulu bacaannya ya. Kita coba sama-sama menyimak ya adik-adik ya. Pak Arief, saya izin membacakan dari awal dulu ya. Ya, baik. Silahkan Bunda, untuk adik-adik mungkin bisa menyimak terlebih dahulu. Oke, baik, sebentar. Ini, tadi bacaan ya. Bunga paling berharga. Ini saya coba bacakan agak cepat ya, karena sebetulnya tadi kan sudah, tapi kita coba ulang lagi. Karena ternyata ini banyak pertanyaan dari cerita ini. Salah satu tip sebetulnya ketika kita menjawab pertanyaan dari bacaan atau ingin mengambil kesimpulan itu adalah melihat dulu pertanyaannya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Tadi sudah sempat dijawab ya. Kemudian, jadi yang ditanya pertama adalah peristiwa-peristiwa. Jadi nanti ketika kita akan baca, kita akan tahu apa sih yang diminta. Kemudian yang kedua, tuliskan urutan peristiwanya. Dan yang ketiga, tulislah cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dengan ejaan yang benar. Kita simak ya, sama-sama ya. Karena kalau yang di akhir, kalian harus menuliskan cerita, jadi harus disimak. Dengan bahasa kalian sendiri ya. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu. Sehingga banyak ketubuhan. Jangankan bunga-bungaan. Semak-semak pun jarang ditemui. Satu hari, di akhirnya pelajari, Bumala memberi seluruh buku. Maksudnya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu, halaman-halaman dalamnya berwarna putih. Bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya. Saya mau menuliskan buku ini, kata Nolak. Gambar wajah setiap orang yang saya temui. Hobi menggambar. Dan kata. Saya mau membuat heli bari. Memandang Makali dengan penuh keheranan. Mendengar ucapan Makali. Mau membuat herbarium? Tanya Bumala kepada Makali. Seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah. Jawab Makali. Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Taukah kamu? Tanya Bumala. Makali menganggukan kepalanya sambil berkata. Bumala. Dimana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makali. Makali memandang keluar. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya. Kata Makali sambil tersenyum. Hari berganti hari. Waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa. Bumala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis yang masih. Bumala. Pada satu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal makan. Lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat keras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Petak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun. Makali senang. Dipetiknya sekuntung bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas makali bersuruh dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bumala. Bumala, buku tulis merah makali. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia. Karena bekar sehari, dalam setahun. Demikian anda-nanda untuk saya bacakan ulang tadi. Nah, sekarang. Pertanyaan yang ketiga. Jawabnya dicetirkan. Boleh ke chat. Juga langsung tunjuk tangan ke Pak Harim. Iya, iya, Bunda. Silahkan. Siapa yang berani untuk menceritakan pembakar dengan bahasa kalian sendiri? Tadi ada sudah mengantri nih sepertinya. Tadi ada beberapa. Coba saya buka mic-nya ya. Himam. Tadi ada Himam sama Medisa nih. Coba. Halo, Himam. Himam. Auf Fakul. Halo. Tidak ada respon, Bunda. Oh, iya, baik. Yang kedua, coba. Tadi ada. Ini angkat tangan sebenarnya ada banyak banget ini, Bunda. Karena saya sudah bisa lihat. Boleh. Baik, baik, Bunda. Sini ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat. Namun mungkin hanya terbatas, Bunda, ya. Karena jatah kegiatannya hanya sampai jam 10.30 ini, Bunda. Baik, baik. Oke, angkat tangan coba ya. Bapak coba buka lagi. Mungkin satu atau dua penanya lagi. Atau mungkin untuk diskusi. Oke, tadi ada di kolom chat ada yang bertanya, Bunda. Di sini tadi semua sudah sempat dijawab juga. Ada yang bertanya, sebenarnya tadi di luar topik, cuma masih ada hubungannya sebenarnya tentang hujan, ya. Di sini ada yang bertanya, kenapa turun hujan, gitu, Bunda. Iya, 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 baik. Oke, kalau kita lihat, saya coba jawab ya, Pak Arief, ya. Silahkan, Bunda. Kalau lihat dari siklus air, ini ada di pembelajaran sebelumnya, ya. Kalau siklus air kan berarti ada air laut, kemudian ada matahari, kemudian berkumpul awan, lalu turun hujan. Itu kan siklusnya itu, ya. Siklus dari air hujan, ya. Jadi kenapa turun hujan? Karena tadi terbuat atau terkumpulnya dari awan. Begitu, Pak Arief. Baik, baik. Seperti saat ini, kalau di Jakarta, ini kan masih ada musimnya. Karena di Jakarta ini musimnya masih... Masuk apa ya sekarang ya, Pak Arief, ya? Masuk kamarau juga, enggak, ya? Iya, ini kayaknya memang ini, peralihan musim, sebenarnya, Bunda, ya. Juga, enggak. Kalau di daerah kalian, mbak? Musim penghujan juga, atau kemarau? Oh, ada yang tertulis juga, hujan jarang turun di desa ini. Oh, dimaksudnya masih cerita itu ya tadi. Baik, ya, Pak Arief. Kalau untuk materi, saya cukup di situ. Jadi ada yang bertanya, ini private atau attendance ya? Kok enggak ada kuis? Baik, jadi banyak yang bertanya, Bunda. Ada yang mau disampaikan aja, Bunda? Mungkin untuk kesimpulan. Baik, baik. Share screen lagi, ya. Silahkan, Bunda. Sebentar. Baik, nanda-nanda sayang. Saya coba ulang atau review dan ambil kasih pula di pembelajaran hari ini. Yaitu mengenai manusia dan lingkungan. Tadi hari ini kita belajar untuk itu ada mata pelajaran ya. Ada 1000 dan kemudian ilmu pengetahuan alam dan ada bahasa Indonesia. Kita lihat lagi tujuan pengamatan yang tadi. Kalian mampu untuk mengimplikasi berbagai dan ada dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada mayor. Lalu, yang ketiga, berhubungan dengan pengetahuan alam, siswa dapat menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengawati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam seks fiksi dengan benar. Nah, hari ini kalian, termasuk saya juga, sudah belajar mengenai materi tangga nada. Hari ini belajar lagu kampungku yang diciptakan Pak T. Mahmud yang bercerita tentang sungai. Yang bercerita tentang rumah yang ada di tepi sungai. Sebuah kampung yang ada di tepi sungai. Kemudian, hari ini menjelaskan dengan tangga nada nada dasar C. Itu disesuaikan dengan atau wilayah yang kalian ingin. Kemudian, hari ini juga kita sudah belajar untuk diatonis tangga nada diatonis mayor. Yang biasanya memilih ciri-ciri bersifat yang gembira, bersemangat, dan diawali dengan nada domikso. Kemudian, ini sudah dicoba belum ya? Oleh kalian ya? Kemudian, hari ini juga kita belajar tentang persediaan persediaan air sungai atau manfaat air sungai. Dari mana asal persediaan air sungai, manfaatnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai. Dan yang terakhir, tadi kita juga membaca sama-sama mengenai bacaan kenapa ini juga menceritakan beberapa peristiwa, urusan peristiwa yang masih berkaitan dengan air. Jadi, makhluk hidup tentunya kita dapat melestarikan dan menjaga keleskaran dan lintuan kita. Demikian itu, Pak Arief, disampaikan untuk pembelajaran di pati hari ini. Terima kasih untuk para nanda semua yang telah bergabung di Sapa DRB. Kita akan ketemu lagi di pertemuan mendatang. Sapa salam dari kami, salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya kembalikan ke Pak Arief. Iya, terima kasih Bunda. Luar biasa pemaparannya. Kita beri aplos dari tempat masing-masing untuk Bunda. Luar biasa ini penyampaian materinya, Bunda. Waktunya sudah lewat lima menit. Sebenarnya agak lewat sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Nanti adik-adik semuanya mohon untuk tidak meninggalkan room ini, karena selain kegiatan belajar. Baiklah, adik-adik. Demikian materi kita pada pagi hari ini mengenai manusia dan lingkungan. adik-adik-adik sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda Hasutti pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Semangat tetap belajar di rumah. Semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sampai ketemu di sesi berikutnya. Bikurangnya mohon maaf. Pak Bilaitak Pak Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rumahnya akan Bapak kembalikan kembali ke Ibu Marta. Baik, terima kasih Ibu Hasuti. Tadi siapa yang udah nyanyi baru sama Ibu Hasuti? Ini pasti happy nih pagi-pagi masih semangat karena udah diawali dengan nyanyi ya, Bu. Dan terima kasih juga Pak Arief pelan moderatori sesi new Ibu Hasuti. Adik-adik habis ini masih ada sesi terakhir nih. Kalau Pak Dias sudah hafal pasti kalau sudah sering ikutan yang minggu pertama minggu kedua sekarang ketemu lagi dengan Pak Dias. Sekali ini Pak Dias akan membawakan materi kelas 6 ya, Pak. Masalah kelas 6 ya, betul. Nanti akan juga dipandu dengan Pak Hairudin. Ini pada sudah pernah hafal pasti Pak Hairudin dan Pak Dias. Tadi ada yang nanyain terkait kuis ya? Siapa tahu Pak Dias ada kuis ya, Pak? Ada kahut-kahut mungkin, Pak? Nanti kita tunggu aja siapa tahu nanti di sesinya Pak Dias ada ya. Semangat banget, Pak kalau kuis tuh anak-anak pengen namanya muncul, Pak. Di layar juara 1 gitu ya. Oke deh, baik. Pak Dias dan Pak Hairudin waktu dan tempat saya persilahkan dan buah sesuai dengan Pak Arief. terima kasih atas sesinya pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Pak. Sudah, nih, nantiin kau senem, kan? Terasai, kemudian, ya, tadi. Halo? Sudah, sudah mudah kemarin. Pak Dias, sudah online. Iya, suratnya ini saya dengar gak sih, Pak? Tidak, Dini. Dengar, Bu, dengar. Oke, siap-siap. Pak Dias, mana ini? Pak Dias, tanda seru tuh. Tidak, Tidak tahu, Bu, sementara, adik-adik. Ya, ada yang chat host. Ini giliran kelas 6, buka dia, betul. Hasil di kelas 6. Cuman, adik-adik kelas 4, yang kelas 5 masih ada di masih ada di room, mungkin bisa ikutan juga sih, gak apa-apa. mungkin materinya akan keterkaitan. Silahkan. Halo, Pak Dias. Pak Dias, suaranya, oke, tadi masih di mute tuh, Pak. di mute dulu, Pak. selamat menikmati